Dan ini sudah saya menemukan penampakan dari tanaman jenis Caladium Red Star ini teman-teman. Oke selamat siang teman-teman. Welcome back to my channel. Kita berjumpa kembali. Saat ini sudah memasuki siang hari teman-teman. Sekitaran jam 12 siang. Untuk di perburuan kali ini saya mau berburu Caladium Red Star teman-teman. Atau Caladium Red Star. Ada salah satu teman saya yang mengatakan bahwa saya di tempat ini. Dia menemukan begitu banyak sekali tanaman Caladium jenis Red Star. Langsung saya bergegas mendatangi tempat ini. Saya akan membuktikan teman-teman bahwasannya di tempat ini terdapat banyak jenis Caladium Red Star atau tidak. Oke langsung saja kita mulai pencarian. Let's go teman-teman. Oke teman-teman. Langsung mulai kita cari. Perkataan teman saya benar atau tidaknya di tempat sini dia menjumpai begitu banyak sekali tanaman hias Caladium Red Star. Langsung saja saya dihadapkan pada segerombolan tanaman hias jenis Diffen Basia teman-teman. Dan juga saya menjumpai pohon beracun ini teman-teman. Ini pohon penyakit yang daunnya sudah mulai rusak akibat penyerangan dari ulat. Dan juga saya menemukan tanaman hias jenis Diffen Basia teman-teman. Penebangan pohon teman-teman. Yakni pohon randu. Oke untuk pencarian tanaman hias jenis Caladium Red Star kita teruskan. Oke teman-teman ini dia saya langsung menemukan tanaman hias jenis Caladium Red Star. Cantik sekali teman-teman namun ini masih berukuran mini dan ini juga saya menemukan di sini teman-teman di tebing tapi tidak terlalu curam sekali. Tingkatnya masih tingkat kerendahan ini tebingnya teman-teman. Cantik sekali. Di sini saya masih menemukan dua pohon teman-teman. Tapi ini sudah memiliki tiga tangkai atau kaki yang berjumlah tiga daun. Oke kita cari lagi selain di tempat ini. Ini lagi saya menemukan saya menemukan satu kaki atau satu daun dari Caladium ini yakni Caladium Red Star. Wow ini saya menemukan lagi teman-teman. Yang ukurannya lumayan besar sekali. Yakni satu daun. Dan ini juga saya menemukan satu daun lagi teman-teman. Dari Caladium Red Star ini. Kemungkinan masih banyak sekali yang teman saya bicarakan bahwasannya di sini masih terdapat cukup banyak jenis Caladium Red Star ini. Ini dia ada lagi teman-teman di sini. Namun dari dua daun Caladium Red Star ini mengalami kerusakan. Akibat serangan dari ulat teman-teman. Dan ini masih sempurna sekali. Belum rusak ini masih utuh. Dan cantik sekali. Namun di siang hari ini cuaca lumayan panas sekali. Karena dia mengenai tarik dari sinar matahari yang lumayan panas. Agak stress ini teman-teman. Atau alum. Oke kita cari lagi. Barangkali saya menemukan lebih banyak dari yang saya temukan ini tadi teman-teman. Oke teman-teman ini saya menemukan lagi. Ukurannya masih mini sekali. Saya menemukan di sini berjumlah tiga daun teman-teman. Yang berukuran masih tiga jari saya. Meskipun di siang hari ini cuaca lumayan panas sekali. Tapi tidak luput dari serangan nyamuk. Cukup banyak sekali nyamuknya. Wow. Ini saya menemukan lagi. Empat daun dari kaladium red star. Dan berdamping-dampingan teman-teman. Kita cari lagi. Ini dia teman-teman. Teman-teman. Cukup banyak sekali. Kaladium red star ini hidup di tempat ini teman-teman. Itu dia. Ada. Lagi di sini teman-teman. Bersembunyi di selah-selah sesemak belukar ini teman-teman. Teman-teman. Cantik sekali. Kita cari lagi teman-teman. Di dekat-dekat sini. Wow. Ternyata memang benar teman-teman. Yang dibicarakan. Sama rekan saya. Ternyata memang benar. Di tempat ini saya menemukan. Banyak sekali. Tanaman hias jenis kaladium red star ini. Ini saya menemukan. Yang jumlah daunnya. Satu. Gelombolan atau satu pohon. Yang ini saya menemukan. Lima daun. Dan masih banyak lagi nih teman-teman. Yang ukurannya kecil-kecil. Atau masih mini-mini. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Banyak sekali di sini teman-teman. Saya harus berhati-hati. Kemungkinan kalau saya tidak berhati-hati. Ini saya. Bisa menginjak. Dari. Tanaman. Kaladium red star ini. Wow. Ada burung itu lagi teman-teman. Ada burung itu tadi. Ini dia teman-teman. Cukup banyak sekali. Ini dia. Maaf sekali teman-teman. Ini cuacanya. Memang. Panas sekali. Jadi kemungkinan. Gambar dari video ini. Agak sulap. Ini dia teman-teman. Wow. Memang benar. Memang benar. Berita dari salah satu rekan saya. Ya. Memang di sini. Memang di sini. Masih. Begitu banyak sekali. Terdapat. Jenis tanaman hias. Kaladium red star. Ini dia. Terbukti bahwasannya di sini. Memang benar sekali. Dan berita itu. Tidak hoax. Memang fakta. Oke. Saya mau mencari lagi. Di dekat-dekat sini. Saya akan menghindari dari. Teriknya. Matahari ini teman-teman. Karena bisa mengakibatkan. Kerusakan pada. Kamera saya. Ini dia lagi teman-teman. Saya menemukan lagi. Oke teman-teman. Kita lanjutkan. Untuk menyelesaikan. Pencarian. Tanam hias jenis. Kaladium red star ini. Maaf. Ini tadi ada. Trouble sedikit. Tentang. Mengenai. Kamera dari api saya. Mengalami error. Jadi saya berhenti sejenak. Untuk. Mengistirahatkan. Perekaman. Pencarian tanaman hias. Kaladium red star ini. Oke. Mari kita lanjutkan. Dan ini sudah. Saya menemukan penampakan. Tanaman jenis. Kaladium red star ini. Teman-teman. Memang benar sekali. Di tempat ini. Saya begitu. Banyak sekali. Menemukan. Jenis kaladium red star ini. Ini dia lagi teman-teman. Namun. Ukurannya masih mini-mini. Kemungkinan ini kurang. Begitu. Sehat. Dari segi tekstur tanahnya. Tapi sayangnya. Berbeda-beda teman-teman. Teman-teman. Ada yang tumbuh dengan segar. Dan juga ada yang tumbuh. Tidak sempurna. Seperti ini. Dari segi warna pun. Berbeda teman-teman. Ini agak pucat sekali. Kemungkinan tidak sempurna ini. Pertumbuhannya. Dan. Mungil-mungil sekali. Daun-daunnya. Seukuran. Tiga jari saya teman-teman. Oke. Kita lanjutkan lagi. Ini dia lagi teman-teman. Memang banyak sekali di sini. Dan ini. Terlihat. Sebagian ada yang mengalami kerusakan pada daun. Dan sebagian ada yang tumbuh dengan sehat. Kaladium red setar ini teman-teman. Ini memang tumbuh dengan cukup lumayan besar. Daunya. Tapi kelihatan pucat sekali warnanya teman-teman. Kurang begitu normal dan kurang begitu sehat sekali. Dan ini cukup lumayan sehat sekali teman-teman. Pertumbuhannya. Ini cukup lumayan sehat sekali pertumbuhannya. Dan ini kurang sehat teman-teman. Ada yang mungil-mungil. Dan juga ada yang bertumbuh dengan besar daunnya. Seperti di depan saya ini. Memang melimpah sekali teman-teman. Kaladium red setar ini hidup di sini. Saya menemukan banyak sekali. Di semak-semak blukar ini teman-teman. Ini yang masih kecil-kecil. Saya harus berhati-hati teman-teman. Biar tidak menginjak dari tanaman hias yang cantik ini. Ini ada lagi teman-teman. Dan berdampingan dengan kaktus. Keren sekali memang banyak. Saya menemukan kaladium red setar ini teman-teman. Saya belum mempunyai dari koleksi tanaman hias jenis kaladium yang ini. Atau yang setar ini teman-teman. Jadi saya mau mengambil sebagian dari tanaman hias kaladium red setar ini. Sebagai koleksi saya di rumah teman-teman. Oke. Oke. Waktunya saya mengeksekusi. Oke teman-teman. Waktunya saya mengeksekusi tanaman hias kaladium red setar ini. Oh ya. Mungkin ada suara agak bising. Sekali lagi minta maaf saya teman-teman. Bahwa saya di desa sebelah ada orang punya hajatan teman-teman. Jadi sound dari suara orang hajatan tersebut keras sekali memang. Oke. Mari kita langsung saja mengeksekusi tanaman hias yang cantik ini. Oke. 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 Kita harus berhati-hati juga teman-teman. Bahasanya dia memiliki bonggol. Keren sekali. Bonggolnya sudah cukup besar sekali. Dan yang pastinya cantik kalau kita taruh di pas bunga. Oke. Terima kasih banyak telah menyaksikan video saya. Mulai awal sampai akhir. Semoga penemuan kali ini bisa membawa menempat bagi teman-temanku semuanya. Kita jumpa kembali di lain kesempatan. Sampai jumpa. Salam sejahtera dan terima kasih.